Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar minus 5,94 persen. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia telah menyebabkan kontraksi ekonomi tak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat. Indonesia pada kuartal kedua ini juga mengalami kontraksi yaitu minus 5,32 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, pada kuartal kedua berdasar data Badan Pusat Statistik BPS Jawa Tengah juga mengalami kontraksi sebesar minus 5,94 persen. Menurut Kepala BPS Jawa Tengah, sentot bangun Widoyono faktor yang paling besar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sektor transportasi dan bergudangan. Pemberlakuan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di beberapa daerah secara otomatis mempengaruhi laju perekonomian. Sementara ini kita sudah melihat ada tanda-tanda perbaikan sebenarnya ya. Misalnya transportasi kita sudah mulai naik, aktivitas ekspor juga sudah mulai ada kenaikan, bahkan pada bulan Juni kemarin kita surplus ya. Artinya antara ekspor lebih tinggi daripada impor. Artinya di sana juga aktivitas daripada ekonomi mulai jalan. Industri kelihatannya sudah mulai jalan karena impor bahan baku dan penolong juga kemarin di bulan Juni naik. Nah tentunya ada perlu dorongan yang lebih besar adalah dari pengeluaran pemerintah. Karena pengeluaran pemerintah itu kan sekarang sudah dianggarkan cukup besar. Agar perekonomian segera kembali menguat, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya pembelanjaan pemerintah. Selain itu, karena belanja rumah tangga menyumbang angka yang cukup besar, maka penguatan daya beli masyarakat juga penting segera dilakukan diantaranya dengan stimulus kepada masyarakat. Isma dan Ari Juwadi, TVRI Jawa Tengah. Saudara, dampak pandemi COVID-19 saat ini semakin dirasakan. Terlebih berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi secara nasional sebesar minus 5,32 persen. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah pada kuartal kedua mengalami kontraksi secara minus 5,94 persen. Guna mengetahui seberapa jauh pertumbuhan ekonomi khususnya Jawa Tengah, kami sudah terhubung melalui Skype dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono. Selamat sore Pak Sentot. Selamat sore Mas Andre, Mbak Nesha, dan para pemerintah TVRI di Jawa Tengah, dimanapun berada. Pak Sentot, data perekonomian atau pertumbuhan Jawa Tengah terkontraksi minus 5,94 persen. Ekonomi senior kita Rizal Meramli mengatakan secara nasional kita sudah resesi sebenarnya, tetapi pemerintah tampaknya masih juga belum mengumumkan. Kita bicara untuk Jawa Tengah Pak. Apa yang sebenarnya terjadi Pak dengan ekonomi kita? Ya, jadi sebenarnya kan ini dimulai sejak terjadinya wabah COVID di Wuhan, itu kemudian di awal peribu hari pemerintah Indonesia sudah mulai mengurangi perjalanan ke luar negeri, maupun dari luar negeri, dan juga aktivitas ekspor dan impor. Jadi, di sana sudah mulai terjadi adanya pembatasan-pembatasan pergerakan manusia akibat dari terjadinya COVID di beberapa negara yang sudah menyebar. Kemudian pada awal Maret sudah diketahui ada kasus di Jakarta, dan kemudian sudah mulai menyebar. Akhirnya berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan pergerakan manusia. Termasuk misalnya ada pembatasan orang untuk masuk kantor, kemudian juga orang sudah mulai tidak bersekolah dari langsung di sekolah, tatap muka, tapi sudah mulainya ada kegiatan di rumah. Jadi, mobilitas penduduk itu mulai menurun untuk keluar rumah. Itu bisa dilihat dari analisis yang dari Google Mobility Index bahwasannya, kalau kita bandingkan posisi bulan Maret dibandingkan dengan kondisi pada mulai Januari, awal sampai dengan awal dari Februari itu cenderung orang itu berada di rumah dibandingkan di tempat kerja, atau di tempat rekreasi, atau di tempat juga perbelanjaan. Jadi itu penurunan yang itu tentunya cukup signifikan. Kemudian juga, ya di Jawa Tengah sendiri kan tadi sudah dikatakan bahwa minus 5,94 persen ya Bapak ya. Ini sektor apa Bapak yang paling menyumbang paling besar untuk akhirnya bisa kontraksi minus 5,94 persen? Ya, jadi sebenarnya yang paling terdampak ya dengan kondisi yang tadi saya ceritakan itu adalah transportasi dan pengudangan. Jadi, transportasi dan pengudangan karena itu memang pergerakan baik itu untuk penumpang maupun barang itu sudah terbatasi. Itu triwulan ke-2 2020 dibandingkan dengan triwulan ke-2 2019 itu terjadi penurunan sampai 62,95 persen. Kemudian tadi karena orang juga bergeraknya terbatas, mereka tidak lagi memerlukan tempat tinggal di hotel. Kami mencatat ada sekitar 124 hotel yang tutup pada bulan Maret. Sehingga memang hotel juga terdampak selama triwulan ke-2 itu menurun dalam jangka waktu 1 tahun itu 19,51 persen. Demikian juga untuk beberapa sektor yang lain, terutama yang terdampak seperti tadi karena pergerakan manusia itu adalah di perdagangan. Perdagangan juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita melihat dari 17 sektor yang biasa kita sajikan di dalam PDRB Jawa Tengah, itu ada 4 sektor yang mengalami kenaikan tetapi melambat. Artinya lebih cepat kenaikannya ketika terjadi pada triwulan ke-2 2019. Jadi hanya satu-satunya sektor yang meningkat dan membaik itu adalah sektor informasi dan komunikasi. Pak, 4 sektor tadi apa saja Pak kalau boleh disebutkan? 4 sektor tadi itu ada sektor di pertanian itu masih meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Kemudian ada sektor jasa keuangan. Kemudian sektor di kesehatan. Masyarakat kan banyak yang perlu pemeriksaan dan sebagainya karena adanya ancaman COVID-19 itu. Sebenarnya kalau dari sektor konsumsi Pak yang selama ini menjadi andalan dari pemerintah untuk di Jawa Tengah, kondisinya seperti apa terpuruknya Pak? Konsumsi itu memang kalau di Jawa Tengah itu juga mempunyai peranan yang sangat besar ya. Jadi konsumsi rumah tangga itu peranannya kan 61,73 itu posisi pada triwulan 2 2020. Itu mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus 4,16. Artinya bahwa yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk mengkonsumsi barang dan jasa itu nilainya lebih rendah 4,16 persen dibandingkan dengan uang yang mereka keluarkan pada tahun 2019 periwulan kedua. Bapak dengan data-data tadi dan angka-angka tadi apakah masyarakat sudah perlu khawatir bahwa memang resesi sudah terjadi walaupun belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah? Jadi secara konseptual kan sebenarnya yang disebut resesi apabila secara berturut-turut 2 triwulan itu mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Nah kebetulan di triwulan 1 Jawa Tengah itu masih tumbuh sebesar 2,61. Kemudian yang sekarang memang menurun 5,94. Jadi kewaspadaan supaya tidak resesi itu adalah dijaga jangan sampai di triwulan 3 itu pertumbuhannya juga negatif. Artinya ketika pertumbuhannya positif walaupun kecil itu sebutannya adalah tidak resesi sebenarnya. Kalau dari BPS sendiri Pak, seperti apa sebenarnya proyeksi untuk triwulan kedua dan bagaimana nanti triwulan ketiga supaya kita tidak dua triwulan berturut-turut terkontraksi negatif sehingga tidak masuk ke resesi yang seperti baru saja Pak Sentot bilang? Ya setidaknya dari analisis data apa yang bisa disampaikan BPS ke Pak Ganjar lah? Mungkin dari beberapa data yang sudah kami terima sekarang, misalnya kita melihat inflasi kemarin pada bulan Juli terjadi deflasi. Jadi sebenarnya indikasi deflasi itu kan penurunan ya. Nah walaupun secara year on year maupun secara kumulatif itu kita masih positif inflasi itu, tapi inflasinya itu relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya daya belinya masyarakat itu sedang melemah. Oleh karena itu sebenarnya secara nasional pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus yang harusnya itu segera untuk bisa diimplementasikan. Nah tentunya ini juga hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan kabupaten kota. Pak Ganjar sebagai gubernur itu kan implementasinya itu kan tetap saja akan dilakukan oleh bupati dan wali kota beserta jajarannya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang paling utama adalah bagaimana menjaga supaya tidak terjadi penyebaran COVID itu sendiri. Karena itu tentunya misalnya ketika terjadi penyebarannya di pasar maka pasar ditutup. Jadi di mal-malnya ditutup. Itu kan harus kita hindari. Artinya bahwa kesadaran masyarakat di dalam kita menjaga diri dan menjaga orang lain secara bersama-sama itu juga sangat penting gitu. Artinya tidak hanya semena-mena aspeknya adalah ada di ekonomi, tapi kesehatan itu juga sangat penting di sini. Bapak, dengan data yang tadi Bapak sudah berikan begitu, tentu data ini juga sudah sampai ke tangan gubernur begitu ya, sudah sampai ke tangan provinsi begitu ya Bapak ya. Apakah ada dorongan yang lebih agresif dari pemerintah provinsi Bapak agar tidak terus menurun? Sebenarnya kan apa ya, pemerintah itu kan kewenangannya kan lebih kepada yang memang dipegang kendali langsung adalah pengeluaran pemerintah ya. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah itu seperti apa? Karena sekarang pengeluaran pemerintah yang banyak itu adalah sebenarnya untuk bansos, kemudian untuk stimulus-stimulus, kemudian paling pengeluaran untuk upah dan gaji istilahnya ya. Nah sekarang persoalannya, tantangannya adalah bahwa tahun lalu di tribulan ketiga itu ada gaji 13 itu full. Gaji 13 full ditambah dengan tunjangan kinerja, tahun ini tidak. Artinya perbandingan untuk pengeluaran gaji itu rendah. Nah untuk itu maka porsinya adalah dibansos, bagaimana mengawal apa yang sudah diambil kebijakan secara nasional oleh pemerintah pusat untuk bisa dikawal betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat gitu. Misalnya ketika kita memberikan kepada UMKM, bisakah kita mengawasi bahwa dana yang diberikan kepada UMKM itu memang digunakan untuk produktif gitu. Bukan untuk konsumtif oleh pelaku gitu. Sepertinya memang diperlukan kerjasama begitu ya Bapak ya, antara pemerintah juga dengan pihak swasta agar tidak terjadi resesi. Baik, terima kasih Bapak Sentot. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Satu hal yang saya garisbali dari statement terakhir Pak Sentot bahwa tahun kemarin pada kuartribulan ketiga gaji ke-13 sudah penuh, benar sekali sampai sekarang. Gaji ke-13 buat ASN masih samar-samar, hilangnya belum tampak. Hilangnya belum tampak, iya. Namun ada yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah memang mendukung UMKM ya. Walaupun mungkin porsinya tidak terlalu besar, tapi itu paling tidak minimal yang bisa kita lakukan. Jogo Tonggo itu juga salah satunya menurut saya. Dan satu lagi catatan yang menarik dari samping Pak Sentot tadi adalah empat sektor naik meskipun melambat. Yang pertama jelas, informasi dan komunikasi. Ya sekarang belajar jauh-jauh ya, usaha paketan dan sebagainya. Kemudian pertanian, orang butuh makan karena banyak di rumah. Kemudian kesehatan, banyak res juga. Dan yang ketiga adalah jasa keuangan, mulai pinjam sana, pinjam sini. Kita harapkan Jawa Tengah tidak sampai terkontraksi. Banyak-banyak lagi syukur-syukur positif ya pada kuartal atau tribulan ketiga. Dan tidak mengarah ke resesi. Amin.